Halo supporter mania, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Sintayong akan fokus ke pemulihan timnas Indonesia lebih dulu sebelum memikirkan laga semifinal piala AFF 2020. Sekuat Garuda baru saja memenangi duel pertarungan grup B piala AFF 2020 melawan Harimau Malaya pada Minggu 19 Desember 2021. Sekuat Garuda menang telah 4-1 atas Harimau Malaya dalam laga yang dikelar di Nasional Stadium Singapura. Minggu 19 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Hasil positif itu diraih timnas Indonesia dengan kerja keras karena mereka tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya membalikkan keadaan. Timnas Indonesia sempat dikejutkan dengan gol gelandang Malaysia, Gokiles Warandrat, pada menit ke-13. Namun setelah itu tim merah putih langsung membayar tuntas dengan berondongan 4 gol ke Gawang Malaysia. Irfan Jaya mencetak berasa di menit ke-36 dan menit ke-43. Sedangkan 2 gol timnas Indonesia lainnya dibukukan oleh Pratama Arhan di menit ke-50 dan Elkan Bagot di menit ke-82. Dengan kemenangan ini timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Biala AFF 2020. Dengan status sebagai juara grup B ditemani runner-up Vietnam. Dari 4 pertandingan timnas Indonesia mengumpulkan 10 poin. Hasil dari 3 kemenangan dan 1 imbang serupa dengan Vietnam. Selisih gol kedua kesebelasan juga sama. Tetapi Indonesia lebih superior soal produktivitas gol. Indonesia mencetak 13 gol sedangkan Vietnam hanya 9. Usai pertandingan, Sintayong mengatakan bahwa timnas Indonesia akan rehat sejenak sebelum memikirkan laga semifinal. Pertama dan yang utama penting bagi para pemain untuk memulihkan kondisi setelah pertandingan fase grup, ucap Sintayong. Di semifinal kami akan menghadapi Singapura. Kami akan melakukan analisis dari laga yang telah kami jalani. Dan melakukan persiapan sebagaimana mestinya imbu curu taktik asal Korea Selatan itu. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton video ini. Agar tak ketinggalan video dan kabar terbaru seputar timnas, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton video ini.